Intro Kembali lagi di berita akhir pekan Wah ini Baru mulai Tiap kali mau liat lu buka lu Gue ketawa dulu Ini pertama kali BAP syuting podcast Tapi di luar J Cuman buat Lord Mohan Anjing Engga Prep aja nyanyi dateng ke USS Fit loh Berarti lu lebih spesial dari band luar negeri Engga gue males kalo di kantor Itu gue males syuting disitu gue gak mood Karena ada di belakangnya ada rak IKEA tau gak lu Nah itu tuh semua youtuber tuh ada tuh rak itu tuh Tuh ganggu tuh buat gue tuh Mau yang disini ya Iya itu alasan utamanya itu Oh itu sebenernya Makanya hari ini kita spesial banget Buat kita bawain dari USS yang di Jalan Wijaya Menuju ke BSD ya Iya 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 Gak kan lu juga emang mau kesini sekalian Ke Subaru Ya sekalian juga sih Sebelum kita mulai gue keluarin sesuatu dulu nih Bukaannya bukan apa-apa nih Iya 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 Sekadar mengingatkan Sekadar mengingatkan Terus jadi tinggal ada Tinggal iband sama Uus nih Aduh Apa sih Waaah Kunci kamar Lu juga ada lagi di rumah harusnya gue bawa juga Tempat kita menginap di Amerika Ini disaat kita bonding time ya Kita pernah ketemu-ketemu Tapi gue sama Oza tuh baru bener-bener bonding Terus segala kejadian di Amerika Di Edigo nih Bahkan sebelum di hotel ini Gue manggil Mohan masih bang dulu Ya kan Setelah disini baru kita Berubah Ini kan sebenernya gak boleh dibawa balik kan Han Enggak ini gue kantongin waktu itu di kemeja Nah terus pas gue di pesawat lah kok kebawa nih gue Cuman sebelum gue mulai nih kita mulai ya Gue bete banget sama Mohan Sama bete banget sama Anya Geraldine Oke Anya Mohan dulu deh Mohan dulu deh Enggak berdua ini Oh bareng nih Kenapa kita udah di fallback udah follow-followan Tapi kita gak masuk close friend Anya gue masuk Eh lu masuk Anya close friend Ih gue doang dong Gue masuk Masuk Ih gue doang yang gak di close friend sama Anya Cuman kalau gue mungkin wajar Lu abang gue kan jadian kan Oh iya gue kenapa ya Nah kalau lu bisa masuk kan Enggak yang justru yang harus lu khawatirin Lu masuk gak close friendnya Oza Nah kayaknya enggak nih makanya nih Ini nih yang bikin orang ribut nih Berarti ini bonding-bonding ini palsu Ini buang aja lah kunci kamar ini lah Jadi makanya next destination kita udah sediain Thailand sih Thailand next destination Makanya kita lagi cari sponsor Jadi buat kalian yang nonton ini Dan kalian kompani-kompani besar Tolong sponsorin kita Oh dia butuh badut Kita trio badut Oh siap aja pake tanda nih Misalnya ada brand nih Aku mau ngirim mereka ke Thailand nih Apa kita bertiga doang apa Kita bertiga aja Kalau gue sih Boleh ada cewek satu atau Tapi jangan e-band Kita buka deh Oke 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 Mohan nih banyak yang request juga Di kolom komentar kan Emang goblok Samohan dong Samohan dong gitu kan Ini udah kita datangkan nih Mohan nih Dan ini bakalan jadi episode pertama Seterusnya kita bakalan tandeman terus setiap hari ya Berarti JABHP ya Bakal permanen kita ya Iya permanen Karena gue udah tanda tangan kontrak tadi sama Syed Eh anjing gak mulai-mulai bangsan Syaratnya cuma IK aja dipinggirin doang ketemuan Itu sih amanan gitu Sama gue mau tetep ada Kevin The People disitu Oh kebalikannya Kevin The People Oke lah Langsung berita nih Nah ini tentang piala dunia dulu Jadi kemarin Argentina kalah sama Arab Abis itu hari itu diliburin Sama orang Arabnya Kayak wah karena menang nih Hari ini libur aja ya Baratnya gitu Sama dikasih roros 8 lain Staffnya sama itu Gila sih itu Itu baru menang sekali padahal Gimana kalau dia juara satu gitu ya kan Dikasih Dikasih Selanjutnya sih Apapun yang ada di Gue Takut dikasih Menihkan Cuman sih kayaknya Kayaknya dikasih Apa ya Dikasih kebahagiaan yang banyak Ya bukan itu tadi pasti yang asli Apa keluarin aja gak apa-apa Ya enggak sih Ya paling dikasih dia aja Istrinya satu dua tiga gitu Nah itu udah kena cancel Segitu doang gitu Udah cukup itu Untuk mencancel Oh jadi bukan semua pemain yang dikasih Semua Sama staff juga Sama cadangan juga Pelati juga Nah itu yang si backnya Pecah kepalanya Ini apa Ada Ronsen ya Iya Gak adil juga sih Misalnya yang lain Rolls Royce nih Dia kayak Ini tapi kepalanya pecah gue doang Bang Iya Harusnya gue dapet lebih Dibanding Rolls Royce doang Nah terus takutnya pemain cadangan juga dapet Harusnya pemain cadangan minimal dapet brio lah Iya bener Dapet semua Dapet semua Pemain cadangan semua pada dapet semua Iya maksudnya kan gak main Ini ada yang kepalanya pecah Tapi dapetnya Sama Iya Harusnya bener tadi Ini gue menuntut keadilan nih Sama Raja Salman nih Satu tim Iya tapi kan yang pecah palanya dia Harusnya yang palanya pecah dapet Rolls Royce Tadi yang cadangan ya Dapet brio Iya apa gak Apa Mio-mio listrik sekarang tuh Yang lagi yang pake kan Itu aja kan Ya lu gak main Lu cuma dateng pake rompi-rompi doang Anjing pulang bawa Rolls Royce Gak adil juga sih Menurut gue Bagi sih yang pala pecah itu Kemarin pokoknya gue denger dari quotes Pokoknya ya Argentina boleh bawa Messi Cuman Arab itu bawa Allah Dan Rasul Oh iyalah Dan makanya mereka bisa menang Berarti ini menunjukkan kan Kekuatan Islam Iya Dari situlah Ayolah mari kita masuk Islam Lu mau kok Teman belum ada yang Ngebawa gue aja nih Kita Kita yang bawa Jadi ntar USS belakang kita ganti syariah Jadi lebih Gue belajar dulu ya Eh selanjutnya Jepang loh Jepang juga Jepang juga menang Kayaknya banyak Negara-negara yang gak disangka-sangka menang-menang Di World Cup ini ya kan Jepang sama Jerman Ini ada hubungan sama 303 Jangan-jangan mereka lagi di Kuatar Jujur gue Untuk Berita belakangan ini Gue udah gak peduli sama Kasusya Sambo Terus sama Rav Simon tutup Tokoknya gue bodo amat Terus Alessandro Michel Keluar dari Gucci Gue gak peduli tuh Selama gue masih close friend Anja Gerardin aman Itu udah cukup Cukup ya 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 Sama lu baru tau bahwa Zee tuh Cewek paling terkenal di JKT48 Jepang Pasti sana lu gak peduli Lu sama itu ya Gue gak tau Gue gak tau Kata gue Ini JKT48 Gue udah gak dengerin kan Soalnya aja gue waktu disono Gue taunya dia cuma bisa suara ayam Gue gak tau kalau dia bisa nyanyi Iya 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 Lu pasin panci kan Iya suara ayam dong Suara kopek dong Gue gak tau Tapi gue jujur gak masuk close friend dia tuh Lu masuk Gak semua yang fallback lu harus masukin lu di close friend anjir Gue aja belum di follow sama Zee Tapi Zee emang yang fallbacknya terakhir Gue juga kayaknya pas udah agak lama Wah baru di follow nih sama Zee Nanti aja lah gak apa-apa Kalau emang bisa ketemu lagi sama Zee Wotan nih gue Wotan Gue bisa dance-nya dia Eh dance-nya Wotan gimana Apaan itu Nah makanya dengan kekuatannya orang-orang Yang maksudnya ke Jepang-Jepangan Bisa ngalahin Jerman Oh iya 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 Kalau gue ngeliat sih pemain belakangnya Jerman terlalu nganggap remeh Terlalu nganggap remeh semuanya main ke depan Akhirnya Jepang Tapi kan di ngegolein dulu juga loh Jerman Iya penalti Bahkan sebelumnya Kalau gak offside kan Jepang udah lebih unggul Lebih unggul juga Nah makanya yang kemarin Amerika menang gak sih Emang masuk Amerika Dia segroup sama Inggris Dan ketika itu si Inggris ngebantai Iran Oh iya Enggak kita balik lagi ke keadilan ke Raja Salman Kenapa yang para pecah dapet Rolls Royce gitu ya Tapi yang lain dapet Rolls Royce juga Oke itu aja topi dunia Nah berikutnya M.U katanya akan dijual oleh Glazer Katanya buka harga 160 triliun Kalau gak salah Jepang Gampu sih Gue jual diri Singgul hidup juga gak bakal mampu Ya patungan sama yang lain lah ya gak sih Misalnya rame-rame nih kita 5.000 Tapi kita punya M.U kan Kita bisa ke Old Trafford nanti Bikin acara disana Jadi Tampsonia kalau bikin kaos Manchester tuh Udah bukan parodi lagi Bukan itu lagi Tapi bener M.U enggak kalau gue emang enggak suka sama emu hahaha lalu apa emang? gue tim-tim dari iran gue sama mohon capek kan liga-liga gak jelas ya liga-liga ibarat kalau misalnya orang-orang anak-anak jaksel yang dengerin lagu yang orang gak tau nah gue dibola kayak gitu karena kalau anak jaksel gitu ah coplay enggak gue tapi gue demennya ini nih apa yang jauhnya the vaccines gitu-gitu kan nah kalau mohon tim bola kayak emu Chelsea enggak lah gue Qatar United gitu orang-orang gak tau kan Moskow apa gitu ya Moskow United lalu EG nya di tim bola ya gitu oke sekarang kita ke berita-berita New York nih kan karena sebenernya nih lu tuh segmen reunian New Yorkhan nanti dulu nih gue tuntasin dulu nih mas emu ini Ronaldo udah dipecat nih oh iya bener oh Ronaldo dipecat ya udah manual kan maksud gue dia kan ganti rugi kan Jo berapa triliun tuh tau gak lu? berapa bang? 168 miliar oh dia ganti lagi soalnya kan dia ngomong sesuatu yang melanggar dia kan membuka asya club kan kalau gue gini sih jadi Ronaldo ya Jo udah lah gue gak usah main bola lagi nih ini piala dunia gue terakhir abis itu gue gantung sepatu gitu udah gue tinggal insta story halo guys open pad promo nih 500 500 500 500 juta gue gak ngerti guys yang mau usahanya dibantu story boleh DM gue ya gitu aja udah iya sih tapi pakai bahasa Portugal ya iya 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 DM gue gitu pakai bahasa Portugal bener sih gak perlu main bola lagi dia sebenernya gak perlu main bola lagi udah gitu dia terima-terima endorse jadi mungkin dia bisa terikat kontrak mungkin sama HP Samsung tapi aslinya dia tetap pakai iPhone iya kan gitu kan kalau foto gak boleh foto dulu nih hahaha tutupin dulu kalau dia ada acara suruh kantongin dulu HPnya gampang kalau udah selesai mas Ronaldo baru boleh atau dia bisa bikin brand ya kan kan dia udah bikin brand color brand apa color bikin dia? bikin-bikin tapi ya yang gue salah sama Ronaldo ya umur 37 loh umur 37 itu badan udah kayak masih umur 19 loh 6 pack gitu 6 pack gitu 6 pack gitu kayak hakim ya YouTube aja podcast deep talk deep talk apa-apa main bola lain gitu kan bisa ngobrol sama bisa atau legend-legend lagi diundang-undangin iya misalnya sama backup awal main bola gimana sih hahaha maksudnya kan belum ada sih kalau gak nanya ya kalau lu sangean gitu hahaha 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 lu masih sama istri lu hahaha udahwah gue capek gue capek gue capek aja yah 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 udah kan sama-sama fuckboy itu Wallah Richmond lu Ronalduru fuckboy sih kan juga fuckboy iya sih oke nah ini baru berita-berita soal New York nih sekarang Bu historic man Indonesia brand minuman Indonesia buka gerai pertama di New York bakal kenalkan cendol ke warga lewat mana tuh? lewat, pokoknya dia bakal buka di Soho nanti nah menurut lo orang New York kena cendo kayak gimana tuh mereka akan bisa nerima atau? tergantung kalo menurut gue kalo misal nganterin ceritanya keren gitu ya kayak ini dulu sebelum kita buka disini dulu tuh babang tampan yang dorong ngerobak emang airnya kita emang langsung diantar langsung sama kante ngolo kante dulu subang air kan ada cerita-cerita kesedihan orang Amerika demenin gitu beda sama orang Indo, orang Indo lebih suka proses yang emang bener-bener dari awal gitu kalo orang Amerika lebih suka yang cerita-cerita sendiri kalo mau liat sih maksudnya mereka orang Amerika suka banget atau benci banget, karena kalo lu liat kan channel kan kayak air kobokan warna coklat gitu, ada upil-upil gitu warna ada, hijau, gila airnya iya, airnya kayak air kobokan air kobokan cendol yang warna hijau lu cendol apaan ya? lu cendol lu salahan berarti yang lu minum gitu kalau lu cendol kaskus kayaknya cendol kan ISO ya, harus ISO dulu-dulu tuh data merah gua tipu kan data merah nah berikutnya nih je, warga di New York sekarang dilarang bawa senjata api di tempat umum kok baru sekarang? berarti pas gitu disana sebenernya boleh bisa tau-tau lu kayak ini songong nih orang topi lu ditembak kan gitu bisa lu bayangin aja berarti waktu itu serem juga ya kita di air ego ya iya bagi pas kita keluar malem-malem jam 2 malem gitu-gitu kan lu ngapain keluar malem jam 2 oh karaoke ada event karaoke juga sempat gua ga ikut sama si Mohan tuh iya lu doang berdua ga ikut waktu gua nemenin Mohan gua bilang gini ayo Jeff gua bilang kita nonton support lah support sistem gua bilang gitu kan ngapain anjing cuy sambil ngeludak ke Westafel sumpah sumpah mati sumpah mati sumpah mati gua bilang gua mau ikut ini waktunya gua pansos udahlah Jeff mereka ga bakal follow kita balik hahaha tercuma ya lu mau karaoke heboh naik-naik meja juga buat Ralinsha kayak ini kru Erigo apa siapa ya gitu iya yaudahlah gapapa Ralinsha tetap I love you oke jadi ada pasangan di New York suami istri dia ngelahirin anak laki-laki cuman dia ga terima kayak dia punya anak cewe kan akhirnya dituntut klinik kesuburan sama dia wah goblok siapa ini anak cewe ini gimana sih klinik Amerika makin gila ya tapi Amerika kenapa aneh-aneh orangnya disini kayaknya ga ada yang se-goblok ini ya hahaha yang paling luar teranggalah kalau kata orang katanya semakin lu pintar semakin banyak mau dan semakin aneh sih katanya terlalu bebas mungkin di Amerika bebas berpendapat gitu kalau menurut gua sih udah dikasih anak wajah udah seneng soalnya berapa banyak orang yang di jangankan di Indonesia di seluruh dunia yang mau pengen punya anak aja susah-susah gitu loh terlalu bijak anjing ya bangshat apa 4 politik lalu ngomongin ngele masih loh ada yang diikat ada yang diikat nih orang ga suka lu bijak tuh ada yang gua ganti tuh hahaha ga nih Jak gua rasa bahwa bukan orang Amerika doang sih yang goblok kayak gini ada temen gua ya gaus kita sebut nama gaus kita sebut nama tapi ikut tuh ke New York tuh ikut tuh sekamar sama gua hahaha begitu anak keduanya lahir anjing anak gua keduanya lahir lahing repotin hidup gua hahaha 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 iya 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 gua usah sebut nama lah ya gausah tapi sekamar sama gua sekamar sama lu hahaha iya 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 kata gua gua bisa gua bisa sih ada orang tua kayak gini ya aduh 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 gua ga setuju tuh iya 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 yang dia katain pas itu tapi begitu gua pulang ketemu anak gua hahaha dia juga hahaha hahaha rileks ribetin gua doang kenapa gua dikanya hahaha 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 bagus juga gua support lu untuk selamanya kayak gini aja sih dan selamanya dong maksudnya beberapa tahun lagi lah engga kan lu punya abang ya maksud gua kalo lu punya kakak kakak lu cowok nanti kan punya anak dia narusin telarnya iya lu kalo misalnya emang suka sama anak kecil ya main sama anaknya aja anak kakak lu aja gitu aja itu mau tau ga sih ozu tuh penjaga sampai sekarang juice iya iya tau tapi kalo misalnya abang lu ternyata anaknya cewek nanti nah baru lu tuntut tuh hahaha igos ini kayak anjing gua punya anak abang gua cowok gitu sama aja anjing udah kaya gitu ya aduh 알았어 moga mo scientific yang nonton kita masih banyak sih nungg gak di close waktu menit ke 5 hahaha hahaha apaan yang ga jelas nih gitu jadi aja anjing Oke, ini ada harimau di New York, positif covid gitu Kok bisa ya, Macan lu kena covid kan Emang dia pesta gak pake masker apa gimana di New York kan Macan emang harus protokol juga kan kagak ya Itu namanya gue yakin ya, gue yakin ya Bukan dia gak pake masker, belum vaksin booster aja Gak percaya vaksin, anti-vax dia Dia gak minta Sama dia gak install peduli ini Tapi cara taunya, maksud gue Lu nge swab tes macan kan gimana caranya ya kan Bahaya banget tuh buat si dokter yang harus nge swab tes macannya Ya mungkin ya, emang ada khusus kayak Bu Mame Tapi yang ngeceknya tuh macan semua Anjing, perusahaan khusus buat ngecek macan mana yang covid ya Bisa jadi, emang begitu kan Kalau engga dia, waktu lagi di kebun binatang Dia ngomong ke kita, eh gue kena covid Gila ya Woi gue kena covid Tapi gini, kayak misalnya macan covid ya terus kenapa gitu Kita kan macan gak covid juga udah distancing gitu sama dia kan Kita juga gak mungkin deket, kecuali macannya dipelihara gitu Di konten, bisa jadi Jadi kan deket, ada pengunjung yang dateng Oh iya, 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 iya Ini kan di kebun binatang, harusnya enggak kan Ya cuman maksudnya, ya kita sama, karena waktu awal-awal covidnya emang bahaya kan Emang beberapa, gue inget banget setahun yang lalu Ada beberapa temen gue punya anjing meninggal, katanya kade-kade covid Cuman sekarang sih udah gak pernah kedengeran ya apa emang Tapi gini ya Jeff ya, kalau menurut gue bukan karena covid sih Emang udah tua aja Jangan dikeluarin lah, bahaya Emang anjingnya udah tua aja ya Iya bener, lu emang bisa jadi kena covid, kena covid Terlalu bahaya, terlalu bahaya aja Yang ada di kepala gue terlalu bahaya kayaknya Takut dikat Ya macan covid, harusnya gak mengganggu kita lah ya Nah ini, wali kota New York yang baru mau digaji pake bitcoin katanya Bagus sekali ya, bitcoin lagi murah bang, set Bitcoin turun ya Lumayan, jadi misalnya kalau lu di Januari Di 2022, duit lu ada 1 miliar Sekarang duit lu cuman sisa 200 juta, bayangin Wah dikit banget ya Anjing, gila banget ya Kalau ya, kalau Bayangin, cuman ya 200 juta kebeli gak sih macan covid gitu? Gak, kalau pernah beli macan gak mau cari yang covid maksudnya Siapa tau harganya turun kan, gue dijual jadi konten gitu Sangar ya, sangar ya Lebih kayak, anjing, bawa anjing lah udah banyak bro Ini lu bawa macan, gak apa-apa covid macannya Tapi ada sertifikatnya yang penting Kalau gue gitu sih Akhirnya kalau beli macan covid harga turun kan Yang 14 hari lagi udah sembuh Kayaknya itu pasti kalau yang covid-covid ini pasti ada yang dijual loh Mendingan lu cek websitenya, nanti lu cari lumayan untuk display di USS gitu Nah jadi pas USS event berlangsung nih Masuk gak nih iklan nih, kayak gini Gak masuk, dibaksa nih Mau dikat ya gak kan Tadi gak katakan biar ada iklan ya Mau kasih tau acara USS Gak maksud gue kan sekalian promote sih Kalau misalnya si USS Ada event? Iya di depannya kayak securitynya Apa macan covid kan orang geter juga Jadi si Ivan gak kesel nih Gue yang ntar lagi ngomongin apa deh tadi Setelah misalnya macan doang kayak Pastinya gak takut macan mas Eh ini covid macan ya gitu Makannya covid Lu pasti lu takutin disitu Taruh di lobby utama ya Gitu loh Jadi geng USS ada di sana Oke Terus jadi berita terakhir juga TPJ Jadi ini emang bener weekly recommendation sekarang Apa yang lu rekomendasiin? Jadi kebetulan USS bakal ada di tanggal 9-11 Desember Jangan lupa untuk dateng Karena itu acara terakhbarnya kita lah Dengan event ini kita semua makan deh Kalau ada event ini kita semua makan Jadi kalau kalian masih sayang sama kita Support-support kita ya dateng Di mana lah event ada Oh di JCC Jakarta kuning lagi Dan akan ada apaan di sana Lu malah tadi Nyuruh orang dateng dulu Yang jelas dong 9-11 Desember JCC Disitu bakal ada jualan sneaker Trifting, vintage Dan itu yang pasti kita sediain barang-barang Buat cewek-cewek 90-an sekarang Y2K Y2K Cewek-cewek Y2K Ya gitu Sama hadiah utawanya Subaru WRX Which is sebentar lagi gue mesti kesana Tapi ya lu bisa Kalau lu belanja 300 ribu Disitu pake mandiri Ya lu bisa dapetin WRX mobil Subaru Gratis Oke Kalau gue udah siap dateng ya Gue dateng di Kan ada 3 hari 9-10-11 Gua dateng di tanggal 9-10-11 nya Oke Gue udah siapin mandiri gua Untuk ngabisin duit disana Gitu Dan yang gue incer disana adalah Macen Tati Macen Covid masih bangsa Emang anjing-anjing Gue masih akan dateng disana Sampai ketemu Kita semua disana Gitu Karena ini Bakalan tayang di tanggal 12 nya kan Ini stand up lu yang openernya Coki Gue dateng tuh Kan di Solo itu Ngibul ini Mohan nih Engga dateng gua Ini kalau saksi ya Kalau Mohan Ngibul Video-video New York yang gak bisa tayang Kita tayangin semua Kita tayangin Kita tayangin Engga gue nungguin yang lu di Jakarta Gue dateng juga Tadi gue pengen di Solo baru naik langsung Mohan mana Mohan Gak ada langsung ke Whatsapp Tanyangin Upload Upload gitu Maka yaudah gue itu aja Oke Recomendation untuk Kalau ada yang nonton Netizen dari Solo atau Jogja Beli tiket Maaf saya bebas Yang di Solo dan Jogja Karena ada gue disitu Engga Ini aja deh Kita bikin ini ya Apa namanya Show Tunggal lu Show Tunggal gue Gue yang biayain ya Gue yang sponsorin dulu Gue yang sponsorin Serius Nanti gue ternyata Dat Nanti gue Whatsapp Patrick FND Lu sebagai apa Tapi disana Gak ada Gue sebagai Penyelenggara Oke Luhan Weekly Recommendation Luhan Terakhir Udah Apaan Dia baru bilang Mau beli macan Covid doang Harus ada Entah apa Musik Atau film Atau makanan Yang lu rekomenin Untuk netizen ini Jadi bisa nyoba Rekomenasin lagu aja Lagu aja Lagu boleh Lagu boleh Lagu JKT48 Gue baru tau sih Harmoni apa Rapsody Rapsody Lagunya JKT yang Rapsody Gue berharap Ketika kita nanti ketemu lagi Bikin Kepel lagi Kita bertiga Mesti ngedance Wotak Oke Itu challenge Gue baru nih Bikin konten Senyaman ini Sama Sama lu Jo Gak semua Youtube-youtube lu terima Undangan kan Han Soalnya kan Karena Mohan itu Media Bukan Mohan media Oke Cukup segitu aja Thank you Mohan Thank you Jo Bye 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 Sub indo by broth3rmax